Intro Pengendara mengharapkan jalan lintas barat km 51 yang amblas segera diperbaiki. Akses jalan yang menghubungkan Tanjung Pinang dan Tanjung Uban kini terganggu sehingga arus lalu lintas terpaksa dialihkan ke jalur alternatif. Beginilah kondisi terkini jalan lintas barat km 51 yang amblas akibat curah hujan tinggi yang terjadi beberapa hari kemarin. Kondisi jalan amblas tampak sudah mulai dibenahi, bahkan terlihat jembatan alternatif darurat yang sudah dibuat untuk mengalihkan lalu lintas khusus roda 2 saat jalanan amblas mulai dibenahi. Saat ini jalan tersebut hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, sedangkan kendaraan roda 4 mesti melalui jalan lintas lama. Susah nggak? Terganggu nggak? Ya terganggu sih Wak. Gak apa lagi kalau ini sudah putus buah kan? Susah ya. Mau buah, ya bawahnya ya jauh. Kayaknya was-was kita kalau seandainya ada yang harus ya. Apa harapan ini lagi untuk pemerintah? Supaya tempat terbaiki lah. Supaya tempat diperbaiki. Supaya dapat lari ke dulu lagi ke Dena. Nah untuk ini ya, kalau kendaraan roda 2 nggak terganggu sih, kita nggak masalahnya sebenarnya. Cuman lebih cepat diperbaiki itu lebih bagus sih. Sudah dapat info belum Pak sampai kapan pengerjaan? Sudah dapat info belum kapan siapnya pengerjaan? Belum ya? Muhammad, GoTV News melaporkan.